Intro Satuan pelaku pencurian dengan kekerasan dan pemerasan yang sempat mengerasakan warga Batak Kepuluhan Riau kembali diringkus tim dan trust recruitment order KP Pelaku merupakan divisi serta sempat viral di media sosial ini Terpaksa dilumpuhkan bagian kakinya akibat melakukan perlawanan pada saat ditangkap Tim Jantras Dekorat Resistible Kriminal Umum Poldak Kepuluhan Riau Berhasil melumpuhkan pelaku pencurian dengan kekerasan serta pemerasan yang sempat merasakan warga Batak Pelaku berinisial ISM, pria 39 tahun, merupakan seorang redivisi yang bebas dari penjara Pada tanggal 17 Agustus 2019 yang lalu ISM mengakui telah melakukan aksinya sebanyak 10 kali dan di seputaran pasar tos 3.000 batang Petugas terpaksa memberikan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan bagian kaki pelaku Karena melakukan perlawanan saat ditangkap pada Rabu 9 Oktober 2019 Melalui kompil request yang digelar pada Jumat 11 Oktober 2019 Wakil Direktur Resistible Kordak Kepri AKBP Arief Hardianto mengatakan Kejahatan pelaku yang merasakan ini sempat viral di media sosial Aksi yang dijalankan pelak adalah dengan cara sengaja membuat masalah dan bersenggolan dengan korban di tempat keramaian Lalu korban diajak tempat sepi untuk dibicarakan masalah tersebut Disitulah pelaku merampas barang-barang berharga korban Sambil mengancam dengan menggunakan senjata tajam dan bergol Bekerasan dan pemerasan serta pengancaman Di mana korban ditabrakan dirinya Kemudian dijatuhkan handphone yang bersangkutan Saya katakan rusak Kemudian ada proses berdamaian Ditarik ke belakang tempat yang sepi Ditunjukkan pisau ini Diarahkan ke perutnya Untuk diminta sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan Kemudian ada salah satu korban membuat status di Facebook Yang bersangkutan menodong dan lain sebagainya Dijeritakan di sini cukup singkat Akhirnya mendapat tanggapan kurang lebih sampai 2,6 ribu orang Ini sudah sangat merasakan Karena ternyata informasi yang dari mulut ke mulut Yang selanjutnya ini ada komplotan-komplotan Kita sementara baru mendapatkan ini pelakunya Dari korban yang sudah kita kumpulkan Mengiakan bahwa ini adalah pelakunya Pelaku serta barang berkisar ini diamankan di Kolda Kepi Untuk proses hukum selanjutnya Pelaku dijerat dengan pasal 368 QHAP dan Atau pasal 365 QHAP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun penjara Dari Batang Kepulauan Riau Andri Sofian melaporkan Dari Batang Kepulauan Riau Dari Batang Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!